Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kajian Arsuandi. Kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aneka industri. Kegiatan utamanya meliputi perdagangan retail dan berfokus pada fashion. Fashion artinya dia menjual pakaian ya. Ini kan sudah musim laporan keuangan semester 3. Jadi, nama perusahaannya itu adalah Mega Printis TBK. Mega Printis TBK. Biar kodenya ZO. Oke, jadi laporan keuangannya rilis ini pada hari Jumat 28 Oktober. jam 21.49. Jadi, ini akan laporan keuangannya akan direspon oleh market nanti pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022. Coba buka saja. kita akan melihat untuk laporan keuangan semester 3-nya apakah juga loading dia, teman-teman. mengembalikan spectacle. waktu selamat menikmatiМat. siu-musu selamat menikmatiP Research 3-nya Hai nah ini itu teman-teman berbesar dulu Oke mungkin begitu saja jadi disini ada sudah ditelatangani laporan keuangan ini semester 3 di Jakarta pada 28 Oktober tahun 2022 Direktur utama Fero Sito Gunawan Direktur Luki Rusli Oke kita lanjut saja di posisi neraca teman-teman ya bisa kita lihat disini disajikan dalam ribu dalam rupiah kecuali nyata kalian jadi ini sudah kita langsung berfokus ke sini aja ya kita lihat PT Perintis ini kas dan banknya pada tang pada tahun 2021 per 30 Desember ini sejumlah 6 miliar 449 juta 546.085 rupiah ini sangat sedikit sekali ya cuma 6 miliar kas dasar terang kas-kasnya untuk per tahun 2022 per 30 September kas dan bank PT Mega Perintis ini naik eh berubah menjadi atau mengalami penurunan menjadi 1 miliar 64.375.149 rupiah atau mengalami penurunan sejumlah 83,50% sangat drastis sekali penurunannya teman-teman ya meskipun kita masih di neraca per tahun 2021 jumlah aset yang dimiliki oleh Mega Perintis ini sejumlah 562.739.101 rupiah sedangkan pada tahun 2022 Desember 3 ini berubah menjadi 616.476.093.891 rupiah atau mengalami kenaikan sejumlah 9,55% bisa kita lihat disini eh aset lancarnya juga mengalami eh kenaikan teman-teman ya oke tadi kenaikan aset 9,55% kita masih di posisi neraca di posisi liabilitas kita akan melihat berapa utang yang dimiliki oleh Mega Perintis ini oke pada tahun 2021 jumlah liabilitas atau utang yang dimiliki oleh Mega Perintis ini adalah Rp276.967.627.189.000 rupiah sedangkan pada tahun 2022 per 30 September di semester 3 ini utang yang dimiliki oleh Mega Perintis adalah sejumlah Rp279.418.138.332 rupiah atau mengalami penurunan utang maaf maksud saya mengalami kenaikan utang sejumlah 0,16% jadi tinggal sampai 1% untuk kenaikan utangnya teman-temannya bisa kita lihat disini jangka pendeknya yang mengalami kenaikan dan liabilitas jangka panjangnya utang yang panjang mengalami penurunan oke kita masih di posisi neraca atau ekuitas modal yang dimiliki oleh Mega Perintis Oke disini bisa kita lihat untuk jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Mega Perintis per 31 Desember 2021 sejumlah Rp283.771.473.900.000 rupiah sedangkan jumlah ekuitas per 30 September tahun 2022 sejumlah Rp337.57.337.000 rupiah Rp57.955.549.000 rupiah modal yang dimiliki oleh Mega Perintis ini mengalami kenaikan sejumlah 18,78% ini sangat bagus untuk sebuah perusahaan apabila pertumbuh di atas 10% bisa kita lihat di atas ini modal ditempatkan dan di store yang dimiliki oleh Mega Perintis ini adalah lembar sahamnya Rp870.171.478 lembar saham oke kita next ke posisi penjualan untuk penjualan sendiri net sales yang berhasil dibukukan oleh Mega Perintis ini per 30 September tahun 2021 sejumlah Rp318.334.329.997 rupiah sedangkan pada tahun 2022 per 30 semester di semester jadi 30 September di semester 3 ini sejumlah Rp497.622.022.638 atau mengalami kenaikan secara persentase sejumlah 56% atau sekitar Rp179.000.000.000 oke teman-teman kita di posisi laba ruginya di laba tahun berjalan di laba tahun berjalan setelah dikurangi pajak sejumlah pada tahun 2021 per 30 September ini laba tahun berjalan yang dimiliki oleh Mega Perintis ini sejumlah Rp6.914.959.192 rupiah sedangkan pada tahun 2022 di semester 3 di per tanggal 30 September tahun 2022 ini sejumlah Rp62.469.418.934 atau mengalami kenaikan sejumlah 803% luar biasa ini teman-teman ya saya pasti bisa melihat the response positive market hari Senin oke untuk harga wajarnya sendiri Mega Perintis di posisi Rp387.00 rupiah sedangkan harga saham saham TT Mega Perintis sendiri per 28 Oktober atau Oktuari Jumat sejumlah Rp1.180 atau sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bisa kita lihat secara grafik secara price to back value sudah sekitar 3 kali lebih mahal dibandingkan laporan keuangan sebelumnya Oke teman-teman saya lupa untuk ingin memperletikan kepada teman-teman saya ingin memperletikan kepada teman-teman bahwa penjualan terbesar disumbangkan dari kan Mega Perintis ini jualan pakaian sama aksesoris nanti saya perlihatkan tokonya teman-teman tapi saya yakin teman-teman sering belanja di tokonya Mega Perintis ini toko deh sahamnya Zone untuk penjualan bersihnya yang paling banyak itu disumbangkan dari sektor pakaian sejumlah 476.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Aksesoris itu sejumlah 20 miliar aksesoris itu sepertinya ikat pinggang seperti ini sekitar 4% sedangkan dari pakaian itu sekitar95.60% nah ibalah saatnya coba kita lihat dulu profil pas loser lainnya man-temannya sambil kita lihat keluar Cecilia Nah, ini teman-teman. Kita lihat profil. Jadi, zonenya ini, miga perlimis ini, Ipo per 12 Desember 2018 tentu. Nah, untuk profilnya sendiri, bisa kita lihat, berkantor pusat di Jakarta Selatan. Komisaris utamanya ada Pak Franciscus Afad Adinatan Nur Salim. Komite auditnya Pak Adaida Bagus Okanila. Dan, direktur utamanya ada Fero Sito Gunawan. Dan, diikutilah direktur Luki Rusli. Simple banget untuk komisisi pengurus, teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat. Fero Sito Gunawan, selaku direktur utama itu memiliki saham jumlah 35%. Di Kulepeletan Korp Investa Mamudia, 22,99%. Dan, di Kutifan Dagunawa, 12,21%. Ganes Subas, 8,23%. Masyarakat, itu 21,57%. Untuk produknya sendiri, bisa kita lihat, teman-teman pernah belanja di Menzone. Nah, itu adalah produk dari Megaprint S.TBK. Jadi, selain teman-teman bisa membeli produknya, teman-teman juga bisa membeli sahamnya. Oke, mungkin segitu saja videonya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan kolom komentar di kolom komentar. Thank you, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam sehat, salam tambah sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.